Ajaran dulu Pak, acara dulu Pak, acara dulu Pak, acaranya Pak. Ajaran dulu Pak, acara dulu Pak, acara dulu Pak, acara dulu Pak. Ajaran dulu Pak, acara dulu Pak, acara dulu Pak, acara dulu Pak. Ajaran adalah Pak, acara dulu Pak acara dulu. Bapak, Ibu, Sunda, Bapak, Ibu. PGRI sebagai organisasi profesi guru dan perannya dalam meningkatkan mutu pendidikan abad 21. Kita semua yang berada di ruangan ini menyadari persis bahwa dunia pendidikan saat ini sedang mengalami tantangan besar. Bukan hari ini, tapi dekade-dekade ini. Mengapa? Karena perubahan yang begitu cepat. Anak kita adalah anak-anak abad 21. Gurunya orang-orang abad ke-20. Sekolahnya abad 19. Bapak, Ibu, lihat ruang sekolah kita dengan ruang sekolah abad 19 sama tidak? Sama. Gurunya abad 20. Siswanya abad 21. Kita akui saja. Kita ini karena orang-orang abad 20, bukan? Anak kita abad 21. Karena itu, ketika kita berbicara pendidikan abad 21, maka guru-gurunya harus mengantisipasi perubahan. Menjadi guru abad 21. Nah, sekolahnya pun harus mulai dipikirkan menjadi sekolah abad 20. Tapi sekolah abad 21 tidak ditentukan oleh teknologi. Punya smart board tidak membuat jadi smart classroom. Betul ya? Karena itu, kita harus pikirkan justru mindset lagi-lagi. Mindset. Bahwa tantangan pendidikan ke depan jauh lebih besar dari seberada soal teknologi. Bapak Ibu sekalian, kita yang berada di sini, berkaitan di profesi guru, boleh tidak saya tanya, bisakah guru digantikan dengan teknologi? Masya Allah. Tidak, yakin? Tidak bisa diganti teknologi? Ada tidak yang percaya guru bisa digantikan teknologi? Tidak bisa. Mungkin kita ubah pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian. Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Guru macam apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Betul ya, Bapak Ibu sekalian? Guru yang serba rutinitas, serba mekanistik, dari waktu ke waktu mengajarnya sama, caranya sama, isinya sama. Itu bisa diganti powerpoint. Betul ya, Bapak Ibu sekalian? Guru yang kreatif, guru yang mencerahkan, guru yang menggerakkan teknologi apapun, tidak akan pernah bisa menggantikan perannya. Jadi, kita semua harus bisa menjadi guru yang tak tergantikan oleh teknologi. Karena ada yang bisa digantikan teknologi. Yang serba mekanistik, itu bisa. Teknologi bisa menggantikan yang serba mekanistik. Tapi guru yang inspiratif, tidak bisa digantikan dengan teknologi. Karena itulah tanggung jawab kita, kalau ingin anak abad 21, maka gurunya harus bisa berpikir abad 21. Salah satu yang disebutkan di dalam World Economic Forum Report tentang guru, tentang pendidikan, adalah perlunya kita memiliki kemampuan untuk bisa kreatif, untuk bisa komunikatif, untuk bisa kolaboratif, dan untuk bisa komunikatif. Di bawahnya, ada kemampuan untuk memiliki literasi. Empat itu, fondasinya punya literasi, dan paling dasar adalah karakter atau akhlak. Ini yang paling dasar yang harus kita miliki. Karena itu, sekalian, tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita menjadi guru yang memiliki fondasi karakter yang kuat, kemampuan literasi yang luas, dan kompetensi komunikasi, kolaborasi, kreasi, kritis, tumbuh semuanya. Empat itu. Berkali-kali kita dengar. Tapi yang harus kita lakukan adalah action-nya. Action-nya harus kita lakukan. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, penting bagi kita untuk merefleksikan ini. Bapak-Ibu semuanya yang saya hormati, menjadi guru adalah bukan sekedar profesi dalam artian pekerjaan. Tapi menjadi guru adalah panggilan. Menjadi guru adalah kehormatan. Karena itu saya sering katakan bahwa menghargai guru adalah menghargai bangsa. Menghargai guru adalah menghargai persiapan masa depan bangsa. Karena itu kita juga harus menyiapkan untuk masa depan. Bapak-Ibu sekarang saya hormati, bila Bapak-Ibu ditanya, berapa jumlah guru pada saat Bapak-Ibu dulu sekolah? Kira-kira berapa jumlah guru kita, Bapak-Ibu? Ada 20 lebih tidak? Lebih. SD, SMP, SMA, kuliah, berapa kira-kira? 50 sampai? Mungkin 57, mungkin 60, SD, SMP, SMA. Bapak-Ibu sekalian, adakah yang hafal nama semua gurunya? Ada enggak yang hafal? Semua gurunya. SD, SMP, SMA. Jarang. Jujur aja kita. Kalaupun ada, extraordinary pasti. Langsung ya, hafal ya. Bukan melihat catatan lho. Langsung hafal. Saya beberapa kali ngecek, rata-rata yang langsung diingat itu 3 sampai 5. Rata-rata. Yang langsung muncul. Tidak lepas. Betul enggak, Pak Sekalian? 3 sampai 5 guru. Yang muncul langsung. 2, 3, 4, 5. Guru yang diingat, yang bagaimana, Pak Sekalian? Guru yang diingat, guru yang menyenangkan atau menyebalkan. Betul enggak, Pak Sekalian? Iya kan? Menyenangkan atau menyebalkan. Menyebalkan. bahkan lebih sering tadi galak. Kita langsung ngecek. Nah, ini, Pak Sekalian, bayangkan tahunnya 2039. 20 tahun dari sekarang. anak-anak-anak murid kita berkumpul dalam sebuah reuni. Lalu ditanya. Sebutkan nama gurumu dulu. Pertanyaannya, akankah nama kita disebut oleh murid kita? Akankah nama kita disebut? Insyaallah disebut dan sebagai guru yang menyenangkan, menginspirasi pada murid-muridnya. Saya ingin mengajak pada kita semua, mari kita refleksikan di masa depan. Bagaimana bila anak kita nanti diminta untuk mengenang kita sekarang? Bila kita menjadi guru yang tadi mengajar kritis, mengajar komunikatif, mengajar kolaboratif, mengajar untuk kreatif, maka insyaallah guru itu namanya akan diingat, perannya akan diingat, dan kapanpun ditanya nama guru itu disebut. Nama itu saya hari ini Bapak Ibu kalau ditanya ingat nama guru ingat. Bahkan saya ingat nama kepala sekolah, seorang tokoh PGRI di Jogja, namanya Pak Wahyun Tono. Ada yang dari Jogja gak di sini? Nah Jogja, ada, kenal Pak Anton ya? Pasti kenal. Pak Wahyun Tono, itu tokoh PGRI, beliau adalah guru SMA saya. Sampai sekarang saya ingat persis, saya ingat persis Ibu Kom, Ibu Komariah, yang mengajar sejak saya SD. Ibu Lili, ingat semua. Nama-nama itu adalah orang-orang yang menginspirasi. Tapi ada guru yang dulu hadir, hari ini kita ingat-ingat lupa namanya. Betul ya Pak Sekarian? Karena itu, kalau boleh saya pesan, mari pastikan, para guru PGRI adalah guru-guru yang menginspirasi sehingga dikenang terus oleh murid-muridnya. Lagi-lagi, mereka akan di masa depan. Bukan sekarang, di masa depan. Dan pada saat itulah nanti akan tengok ke belakang. Saya membayangkan, Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita nantinya akan berkompetisi di level global. Di level global. Hari ini saja, dengan alat ini, kita sudah tersambungkan kemana saja. Bapak Ibu semua, Insya Allah, kalau pengurus PGRI pasti punya Facebook ya. Punya Facebook nggak, Bapak Sekarian? Punya. punya Facebook, Instagram, sosial media. Apalagi guru. Guru itu adalah petutur yang baik. Mayoritas bisa menulis dengan baik. Betul ya, Bapak Ibu? Karena itu, kalau tunjangan belum turun, tunjannya banyak sekali. Betul ya? Iya. Kalau tunjangan belum turun, panjang betul. Ingat saya zaman di kembik berdulu gitu. Dan cepat sekali viral kalau guru-guru itu. Apa aja cepat sekali viral? Konektivitinya tinggi, Bapak Ibu. Nah, ini, Bapak Ibu sekalian, alat ini, kita kan mau jadi guru abaduah satu, bukan? Sekarang, coba kita reflektif sedikit. Facebook kita, temannya siapa? Saya hampir pastikan, mayoritas teman kita adalah teman masa lalu. Betul ya? Teman SD, SMP, SMA, kuliah, tetangga, kolega, betul ya? Dimana masa depan, Bapak Ibu? Oke? Dimana masa depan? Bayangkan, alat ini, alat ini, sayang, bila sekedar menjadi instrumen untuk mempertahankan hubungan masa lalu. Alat ini, harus menjadi instrumen untuk membangun masa depan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. pusat pusat kajian bisa dilihat, bisa dilihat secara digital. semuanya dilihat. Alat ini, mari kita ubah dari sekedar melanggengkan hubungan masa lalu, menjadi membangun masa depan untuk anak-anak kita. Ini mindset, Bapak Ibu sekalian. Jadi, nanti kita bisa pergi kemana saja tanpa harus meninggalkan lokasi kita. Saya sering sampaikan pada anak-anak, lokasi lahir boleh di mana saja. Tapi lokasi mimpi harus ada di langit yang amat tinggi. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita betul-betul mendayakunakan sumber daya kita. Karena itu, saya sampaikan kepada sekalian, saya mengajak pada kita semua. Marilah menjadi orang-orang abad 21 yang menyaksikan fasilitas-fasilitas ini bukan untuk kebelakang, tapi untuk masa. Apalagi kalau sosial media cuma bikin kenceng saat pilpres. Bikin kenceng saat pilkada. Jangan. Justru alat ini harus bisa menjadi jembatan untuk meraih masa depan bagi kita semua. Jadi, Ibu sekalian yang saya hormati, saya berharap para kita semua, para pendidik betul-betul membaca perubahan ini. Dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, terutama untuk anak-anak kita. Apalagi kita ketahui, Bapak-Ibu semua, bahwa perubahan yang terjadi di luar, di luar itu maksudnya di negara-negara maju amat pesat. Di Indonesia, tantangan kita memastikan bahwa guru, bahwa sekolah di daerah-daerah yang akses pada infrastrukturnya baik, tidak terlalu jomlang dengan sekolah dan guru di tempat-tempat yang akses infrastrukturnya belum baik. Mudah-mudahan BGRI bisa menjadi jembatan untuk menangani persoalan ketimpangan-ketimpangan seperti ini. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kami di Jakarta bersyukur secara fasilitas infrastruktur kami cukup. Tapi bukan berarti harus puas. Apalagi bagi kita yang tumbuh besar di tempat lain. Dan saya ingin sampaikan, jangan pernah kita menganggap rendah hasil pendidikan di Indonesia. Saya paling merasa terganggu kalau ada orang yang menganggap hasil pendidikan di Indonesia ini rendah. Bahkan pernah sebuah diskusi ada yang mengatakan, Pak, bagaimana anak kita tidak tumbuh kemampuan kritisnya, tidak tumbuh kemampuan komunikasinya. Terus saya dengarkan sambil tanya, Anda ini dididik di negeri mana? Anda bisa kritis, Anda bisa komunikatif, Anda juga produk Indonesia, kami. Saya juga begitu, saya ini produk sekolah negeri dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. 100% produk kurikulum Republik Indonesia. 100%. Dan saya bangga menjadi saya seorang produk pendidikan Indonesia. Karena itu kita banggakan dan peran guru di situ amat sentral sekali. Dan PGRI telah konsisten menjadi garda terdepan di dalam menjaga semangat perjuangan para guru. saya hormati. Barangkali itu yang saya sampaikan waktunya juga sudah hampir selesai. Saya ingin mencapkan selamat Kongres. Semoga Kongres ini berjalan lancar, menghasilkan arah organisasi yang baik, meneruskan kepemimpinan yang baik, dan insyaallah nantinya PGRI akan dicatat oleh murid-murid kita sebagai organisasi yang membuat guru menjadi guru-guru yang mencerahkan, mencerdaskan bagi bangsa. Kurang lebih saya mohon dimaafkan dan selamat menikmati Jakarta, selamat menikmati MRT, meskipun lokasinya agak jauh dari sini, nanti Bapak-Ibu sekalian kalau naik MRT jangan lupa foto-foto ya. diposting di Facebook nanti boleh. Diposting di Facebook sambil ceritakan pengalamannya dan sampaikan nanti pada semuanya alat ini bukan sekedar alat pemindah badan, tapi ini adalah sebuah sekolah bagi penduduk DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.